Kuda sapi kerbau merupakan binatang ternak yang banyak dipelihara masyarakat. Beberapa daerah sengaja memeliharanya secara alami dan liar karena jumlahnya yang banyak. Hingga untuk menangkapnya kembali perlu tenaga dan usaha lebih. Beginilah cara untuk menggiring kuda untuk masuk ke kandang. Susah juga ya nangkep sapi. Uci, ayo. Ngamuk dia. Jadi memang merasanya tuh harusnya ada teknik sendiri. Jadi kalau misalnya tekniknya nggak bener, cuman dapet perasaannya cuman siiprit-siiprit. Makan-makan, ini siapa yang mau makan? Nggak ada yang mau. Ada yang mau nggak nih? Nggak ada yang mau, Om. Eh, adik. Luasnya bentangan padang rumput di Sumanusa Tenggara Timur membuat masyarakat di pulau ini banyak menggembalakan hewan ternak secara liar. Kuda salah satunya. Halo, sekarang saya sedang bersama dengan Umbu Nganji dan Umbu Yanus. Kita akan melakukan penggiringan kuda untuk digiring ke kandangnya dan dilakukan perawatan. Kuda bagi masyarakat Sumanusa punya peran penting. Kuda dianggap sejajar dengan arwah nenek moyang. Sehingga kuda atau dikenal juga dengan sebutan darah diperlakukan istimewa. Ya, beginilah cara untuk menggiring kuda untuk masuk ke kandang. Sudah jadi tradisi masyarakat Sumanusa memelihara kuda dengan dilepas liarkan di padang rumput atau savana agar mereka bisa hidup bebas bersama kelompoknya dan mencari makan sendiri. Selain itu, masyarakat juga percaya kuda yang dipelihara secara liar akan lebih kuat tulangnya. Ya, biasanya perawatan untuk kuda-kuda dimasukkan ke kandang ini dilakukan seminggu dua kali. Jadi memang kuda-kuda ini nggak kalah juga sama manusia. Manusia perawatannya di salon, kalau kuda-kuda ini perawatan di kandangnya. Seperti apa perawatannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini gunanya untuk apa, Mbu? Ini untuk mengisir lalat yang hingga di kuda. Oh, memang lalat itu berbahaya? Iya, berbahaya. Buat penyakit. Oh, buat penyakit? Iya. Oh, dan penyakit itu mematikan untuk kuda? Penyakit surah namanya. Penyakit surah ya? Penyakit surah disebabkan oleh parasit darah dan ditularkan melalui gigitan lalat penghisap darah. Yang disemprot itu bagian paha satu badan ya. Dan paling banyak dia tepatnya ada di bawahnya ya. Di bagian bawah. Lalat tidak menyukai aroma dari oli bekas. Sehingga luka pada pusar yang diberi oli bekas tidak akan dihinggapi lalat. Hal ini membuat luka jadi cepat kering dan sembuh. Ya, jadi ini adalah perawatan kuda yang terakhir. Kuda-kuda di Sumba ini juga sering dikasih madu dan juga telur ayam. Telur ayam kampung supaya dia tetap kuat menambah staminanya. Telur dan madu membantu pembentukan otot kuda yang lebih baik karena tingginya kandungan protein pada telur. Ya, perawatan untuk kuda telah selesai kita lakukan. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Petualangan menjinakkan ternak liar berlanjut ke daratan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lagi pada ngapain, Bang? Nangkep sapi. Nangkep sapi? Ini sapi liar? Iya. Mau ditangkepin? Boleh saya bantu? Boleh. Boleh? Susah juga ya nangkep sapi. Ini pakai tali lasso. Ikatan tali lasso maksudnya. Cuma talinya tetap tali tambang. Saya mau coba lagi. Tradisi menangkap sapi liar bersama masyarakat lering Gunung Rinjani benar-benar menarik. Harus bisa mengalahkan kecepatan dan kelincahan larinya sapi-sapi di sini. Medan perbukitan yang terjauh sangat menguras tenaga. Nah, akhirnya dapat juga satu. Ternyata, dengan sistem mengejar-ngejar, kita agak susah dapetinnya. Kita pakai sistem grillia mengendap-ngendap. Akhirnya dapat nih satu. Menangkap sapi liar di perbukitan telah menjadi tradisi turun-temurun. Para penangkap biasanya adalah penggembala sapi liar yang hidup di lereng Gunung Rinjani. Menangkap satu sapi liar saja butuh waktu berjam-jam. Strategi khusus membuat sapi incaran lelah berlari menjadi langkah pertama. Kira-kira ada trik lagi enggak buat nangkap sapinya? Satu trik mungkin kita pakai makanan. Pakai makanan? Iya, makanan. Setelah sapi kelelahan dan tenaganya habis, cara terbaik adalah mendekatinya dengan makanan. Saya coba nipu dia. Ternyata dia tahu. Nih, ada talinya di sini. Dia enggak mau juga. Pinteran sapinya. Pas diangkat. Yes! Yes! Dapat. Ini dia. Berhasil akhirnya. Oke, diikat dulu yang udah berhasil. Apa, tangkap lagi satu lagi? Strategi yang cukup manis. Jitu juga ya strateginya. Sapi yang kelelahan pasti lapar dan mudah ditangkap dengan makanan. Sapi tangkapan dibawa ke kandang khusus di atas bukit, agar mereka tetap dekat dengan habitat aslinya. Hah, nyampe juga nih di kandangnya. Lucunya, begitu yang tadi tiga ditangkep, yang lain ada yang ngikutin. Waduh, waduh, waduh. Ngamuk dia, ngamuk, ngamuk, ngamuk. Ini belum ditusuk. Apalagi kalau udah tusuk. Tapi sebelumnya, sebelum ditusuk, saya mau tanya nih, Bang. Kenapa sih harus ditusuk nih hidungnya? Jadi cerita dari nenek moyang kita, dari nenek leluhur kita dulu. Kalau sebelum ditusuk, secara adat orang bayan sini, masih dikuasai oleh setan. Masih dikuasai oleh setan? Harusnya di... Kawah setan itu masih ada di dalam badannya. Oh, kerasukan setan maksudnya. Iya, masih kerasukan setan. Sehingga sampi-sampi liar itu, karena... Wah, lepas. Lepas. Bisa lepas itu sapi. Itu udah. Saya nggak tahu kenapa itu sapi bisa lepas setelah diikat. Sekarang kita menggunakan... Sistem double keamanan. Agar nggak lepas seperti yang tadi. Udah siap? Udah. Bisa langsung aja? Bisa. Ngamuk nggak? Oh, ngamuk sih jelas ngamuknya. Ngamuk ya? Oke, kita akan tetap berhati-hati. Let's go. Udah? Udah kelar nih? Udah. Udah? Berarti sapi ini tidak kerasukan setan lagi. Sudah aman. Jadi sekarang tinggal dipindahin ke dalam kandang. Satu lagi tradisi yang saya temukan di lereng Gunung Rinjani ini. Tradisi yang tidak mungkin kita temukan di kota-kota biasa. Kuda, sapi, maupun kerbau tak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi. Bukan hanya untuk diambil dagingnya saja. Hasil susunya pun kerap menjadi satu olahan tradisional yang memanjakan lidah. Wee! Kabur kerbaunya! Maaf, maaf, maaf. Maaf bikin kaget. Maaf. Maaf. Oke, satu, dua, tiga. Ah! Nih, tadi nih yang namanya Uci. Jinak dia. Terima kasih, Uci. Ayo. Ayo, Pak. Ajak puter-puter, Pak. Uci. Ayo. Wee! Wee! Amuk dia. Jadi memang dia kaget sih. Puset untung ini tanah ya. Woh, luar biasa momen itu. Saya minta maaf. Jadi memang kerbau ini memang nggak terbiasa untuk ditunggangi. Jadi memang mereka pun, ya dia pun juga pasti kaget ya kalau misalnya ada yang ditunggangi kayak gitu. Jadi cara untuk mendapatkan perasan susu itu memang harus dipancing sama anaknya ini. Jadi anaknya ini juga lagi nyusu. Tapi si bapak ini berebutan nih sama puting induknya untuk bisa mendapatkan susu sebanyak mungkin juga. Nah, susunya pun juga disimpan di, apa nih, bambu ini, Pak ya. Bambu. Biasanya kerbau diperas susunya hanya sekali dalam sehari, yaitu pada pagi hari. Jika beruntung, bisa mendapatkan susu kerbau hingga dua bambu seperti ini. Tangan gue mau digigit. Jadi memang merasanya itu harusnya ada teknik sendiri. Jadi kalau misalnya tekniknya nggak bener, cuma dapat perasaannya cuma siiprit-siiprit. Tuh, kalau masih bapak bener-bener diperas sampai dari atasnya. Nah, dari tadi gue juga penasaran banget nih. Susu kerbau segar langsung dari kerbaunya langsung nih. Ini bisa diminum dikit langsung, Pak? Bisa. Sama manusia juga, Pak? Bisa. Oh, bisa nih. Gitu, rasanya kayak apa tuh? Coba, Pak. Coba. Obat nih. Kayak susu sapi, bro. Beneran. Ada manis-manisnya sedikit juga, Pak ya? Iya, iya. Dan ini bener-bener segar loh. Ya, tapi memang ada aftertaste-nya tuh masih memang ya berasa ya aslinya kerbau gitu. Beda sama sapi. Tapi segar apa ya? Bagi masyarakat Minang, kerbau merupakan lambang kemenangan dan kemakmuran. Nah, dari susu kerbau ini akan diolah menjadi makanan. Ini udah ada disiapin bahan-bahannya untuk dijadikan apa nih, Unie? Ampiang dadia. Ampiang dadia. Nah, dari susu ini akan dipindahkan ke bambu ini ya. Boleh bantu pegang, Unie? Nah, dikasih saringannya biar bersih ya, Unie. Jadi, si susu ini kenapa harus dipindahkan ke batang bambu itu karena memang... Supaya beku. Supaya? Beku. Beku? Iya. Mikroba yang ada pada buluh bambu lah yang berperan dalam proses fermentasi ini. Biasanya, susu kerbau akan menjadi dadiah setelah disimpan selama dua hari. Jadi, yang ini disimpan dua hari. Ini yang sudah dua hari disimpan. Oke. Oh, jadi begini. Nah, maksudnya Unie tadi membeku itu, itu kayak menggumpal. Tuh, jadi kayak semacam yoghurt lah gitu. Nah, ini dia nih, dadiah. Wah, jadi si susu itu gak ditambahin apa-apa lagi. Cuma ditaruh di batang bambu ini. Didiemin dua hari menjadi yoghurt tradisional namanya dadiah ini. Campurkan parutan kelapa, dadiah, dan air gulanya. Setelah dicampur dengan gula merah, siap disantap. Mari kita makan, Unie. Hmm. Kahut. Enak ya, Unie ya? Enak. Lama-banak ini ya? Lama-banak. Lama-banak. Nah, jadi memang si tekstur si ampiang itu, beras ketan yang ditumbuk itu, jadi ada kriuk-kriuknya gitu. Tapi si dadiah ini ada asem-asemnya, terus dicampur manisnya gula merah itu, ditambah lagi gurihnya parutan kelapa. Jadi, wah, perpaduan yang mantap. Ayo lagi, Unie. Tos, 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 tos. Tabrak. Iya, lama-banak. Hmm. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penggembalaan ternak di alam telah menjadi tradisi turun-temurun. Salah satunya di darat pantai, kebupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Salah satu rutinitas masyarakat darat pantai saat kemarau adalah menyediakan pakan segar bagi hewan-hewan ternak. Sambil panas-panasan, sambil ngangkut, luar biasa ini perjuangan ketika di musim kemarau. Ini demi kamu hewan ternak, demi kamu sapi. Pemberian makan seperti ini adalah untuk mencegah hewan-hewan ternak mati kelaparan. Jika didiamkan saja, mereka bisa makan plastik, kertas, atau apa saja buat bertahan hidup, yang justru membahayakan buah ternak. Ada tiga tahapan kandang untuk menggembalakan sapi-sapi di sini. Kandang pertama merupakan kandang gembala, karena merupakan kandang utama untuk sapi-sapi mencari pakan alami saat kondisi rumput hijau. Yang kedua adalah kandang kumpul, sebelum sapi-sapi digiring menuju kandang ketiga, yaitu kandang pakan. Nah, biasanya sih cara mereka menggiringnya itu cukup diusir sih dari sana, kayak di pukul-pukul. Dan mereka biasanya itu datengnya segerombolan gini. Aduh, lucu banget. Meski termasuk hewan jinak, tapi sapi-sapi ini juga tahu siapa tuannya. Jadi, gak heran jika mereka sedikit jaga jarak sama pendatang baru. Kenalan dulu, kenalan dulu. Eh, takut ya? Dia takut ya, Om? Jadi dia kayaknya udah ada insting gitu sih, kalau memang pemiliknya dia mau-mau aja. Tadi diulus-ulus udah kayak kucing, tapi saya mendekat dikit, kabur dia. Padahal saya kan gak gigit. Memasuki musim kemarau, sapi-sapi ini secara alami akan selalu berada di kandang kumpul jika pagi hari. Mereka seperti sudah tahu kalau tuannya sudah menyiapkan daun segar untuk menu sarapan. Saya excited banget nih, mau ngasih makan langsung. Kalau saya ngasih mereka mau gak ya? Eh, dia udah ngikutin aja nih, mutang-mutang pegang ini. Tadi aja jauh-jauh mau dipegang. Eh, gak apa-apa nih nih makan aja. Ih, kepes banget. Eh, togo. Kayaknya kurang bakat deh kalau mau jadi koboy. Buktinya udah nyodorin daun segar aja. Sapi-sapi masih malu-malu buat mendekat. Weh, makan-makan weh. Ini siapa yang mau makan? Gak ada yang mau. Weh, 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 weh. Ada yang mau gak nih? Gak ada yang mau, om. Eh, ada nih. Malu-malu diki, malu-malu kucing. Kamu jangan shy-shy cat gitu dong. Nih, siapa yang mau makan? Makan gratis, makan gratis. Sub indo by broth3rmax